selamat menikmati di mana di perut perut sampai pinggang sakitnya udah berapa lama bu 8 tahun 8 tahun sakit di sini sakitnya perut bagian bawah kiri sampai ke belakang sampai ke sini sampai ke paha sampai ke kepala sebelah kiri semua sebelah kiri semua waduh sudah 8 tahun kalau yang sakit ini berapa tahun yang sudah benar sakit parah yang di sini baru beberapa berakhir berapa bulan ini 2 bulan 3 bulan 2 bulan 3 bulan sakitnya hilang datang hilang datang yang sekarang nih udah 2-3 bulan ini mulainya 8 tahun yang lalu Oh sakitnya kayak apa tusuk-tusuk di perut kiri bawah sini bu sampai ke sini sampai ke dadah kiri pun yang paling sakit dimana bu perut kiri ini pusatnya di sini 5 tahun yang lalu sakitnya kayak tusuk-tusuk sakitnya terus-terusan sepanjang hari atau ada waktu waktu tertentu dia datang kadang sakit kadang enggak gitu kadang sakit kadang enggak kalau sakit tuh biasanya kapan dia muncul oh enggak ada waktunya oh kali-kali-kali setiap setiap waktu asar misalnya gitu Pak maka saya tanya kayak gitu setiap waktu asar sakit misalnya sampai tengah malam misalnya habis itu hilang misalnya ada yang kayak gitu oh dia enggak tentu bu ya waktu dia sakit tuh selain itu apa yang ibu rasakan selain sakit yang di sini tuh cuman itu aja ya Apakah ibu sering bermimpi buruk enggak sering mimpi buruk enggak sering mimpi buruk dulu sering mimpi buruk waktu pertama sakit 8 tahun tahun yang lalu itu oh mimpi apa biasanya bu mimpi yang bagus lah mimpi bertengkar dengan orang saya nggak bisa mengetahui si pikiran ibu ini maka saya nanya mimpi buruk mimpi buruk lah enggak tahu saya ya apa gitu jelaskan dong jelaskan dong mimpi kelahi kalau mimpi ular gitu pernah bu enggak kalau mimpi air mandi di kolam mandi di kolam untuk bertengkar sama suami bertengkar sama suami bertengkar benar kali ini sampai tebak mimpi enggak 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 ya Pak ada di petengkar sedikit biasa lah ya biasa lah ah nggak biasa cerita ibu ibu anaknya berapa ini ini bungsu masih di sana ibu di Jakarta waduh kerja di sana bu ini kakak nih kuliah di sini yang mama dia udah dua minggu di Pontianak nih berobat medis ya kemana kemarin mitra medica nah terlalu banyak gas gas tuh di rumah saya mitra medica di ronsen kali ya iya penyakit dalam tuh terlalu banyak gas dari hasil ronsennya usg terus ke klinik apa karitas bakti kalau enak yang pertama ke rumah sakit mitra medica itu pertama datang pohon dia nak enggak enggak nginep enggak opnam ya dikasih obat ya dikasih obat berapa lama minum obatnya semingguan semingguan ada berkurang ada hilang enggak bu keluhannya ada berkurang enggak 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 berkurang sama sekali lalu ke klinik karitas bakti rumah sakit loh rumah sakit karitas bakti rumah sakit dah tuh rumah sakit karitas bakti sama dokter lu ya sama dokter Agus yang ahli saraf tuh oh kenapa ke saraf karena dia kan sakit pinggang pinggang hasil ronsennya tidak ada yang itu enggak ada kelainan normal terus apa kata dokter jadinya sakit apa enggak ada yang serius enggak ada jadi nyari jadi suruh ke apa dokter gina ahli apa sih terapi dokter gina fisioterapi terapi kan ini di jalan Sumatera ya jalan siam ya di fisioterapi di terapi di apa kan bu dipijat gitu lah apa ibu suruh senam-senam pakai alat pakai alat nah pakai senang terus enggak enggak hilang juga enggak 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 ada berkurang bu ada Oh ini yang keempat berarti sakit Rukiah nih bukan ini pengobatan keempat berarti atau menyakit dalam ke dokter sarap ke fisioterapi sukiah tapi ini Rukiah pertama kali sakit apa nih Bu ibu selamat di sini nih kan dua-dua ibu kan ada enggak bedanya Bu dengan waktu ibu di Kapuasulu Hai adanya ah apa bedanya bedanya aku bawa tuh sakit masa aku gimana sakit lah maksudnya maksudnya dia berapa kesini lebih sakitnya lebih sakit daripada waktu di Kapuasulu badan ibu nih Oh di sana bahasa apa sih bahasa Melayu ibu kurang bisa bahasa Indonesia ya bahasa Inggris bisa Indonesia aja kurang lancar ya pantasan ibu oh gaya ke Kapuasulu tadi tuh yang saya harapkan gini Oh saya selamat di Pontianak nih sakitnya malah berkurang enggak kayak tuh ah kalau kayak gitu ada artinya tuh saya di sini lebih nyaman badan rasa sehat dibandingkan waktu di rumah di Kapuasulu kalau pengakuannya gitu ada maknanya buat saya datang sini malah lebih sakit Bu ya nah bingunglah saya nih penyakit apa nih ya udah Hai saya nih nggak bisa lihat gaipa maka saya nggak tahu makanya saya nanya Bu kalau saya paranormal saya nggak banyak tanya tinggal saya terawang ya Pak pasiennya saya terawang ini kan apa yang terjadi langsung saya tahu kan ya jangan sebut nama ya saya nih dokter Bu saya nih orang biasa kerjaan hari-hari saya dokter-dokter umum tapi bukan dokter ahli terkampung cuman saya nih biasa merukyah makanya orang manggil saya minta rukyah gitu Bu saya nggak bisa menyembuhkan Bu jadi saya tidak menjanjikan kesembuhan ya Pak ya ini belum tentu sembuh lho Pak yang menyembuhkan itu Allah ibu baru pertama kali dirukih ya nah rukyah itu Bu nanti ibu ini saya baca-bacakan bacakan doa bacakan ayat-ayat Al-Quran untuk kesembuhan ibu jadi kita tuh sebenarnya minta kepada Allah Bu saya waktu merukyah ini saya minta kepada Allah ya Allah sembuhkanlah ibu ini pasien saya ini nah ibu pun kayak gitu juga harusnya ibu minta kesembuhan kepada Allah kalau Allah takdirkan hari ini sembuh Pak melalui saya nah itu sembuh kalau Allah belum takdirkan maka belum sembuh intinya kita berobatkan sampai sembuh kan namanya kita berusaha kan itu medis kan udah nah sekarang Rukyah maaf nih udah pernah ke hehehe 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 tawa dia pernah kah berobat ke dukun nah ngapetang berobat ke dukun nggak boleh ya kapan tuh terakhir kemarin gini Pak ah kiranya dibawa ke pengobatan herbal sama suku punya dia sama keluarga sini ada keluarga yang nawarkan ya keluarga di mana nih nah rupa-rupanya dukun pula pas nyampainya uh udah sampai rumahnya ternyata dukun mana dia nebaknya salah lagi sakitnya lima bulan kata dia uh dia nebak dia nebak dia nggak nanya langsung nanya langsung nebak gitu ibu sakitnya lima bulan ya padahal udah 8 tahun ya salah dia ya penampilannya kayak gini kah maksudnya islami gitu enggak penampilan dukun kata penampilannya kayak dukun kayak yang di YouTube-YouTube itu pakai pakai hitam-hitam gitu oh perempuan pakai kopiah ah makanya aku gitu perempuan tapi pakai kopiah kopiah yang hitam Oh songkok itu songkok hitam pakai jilbab enggak enggak waduh sambil ngerokok oh di rumahnya pakai kemenyan Pak kok kata keluarganya herbal ternyata dukun ya Allah jadi bu diapakan di sana bu di gini-gini kan enggak diapakan ya bu ditanya-tanya enggak tanya nama-tanya nama orang tua tanya orang tua orang siapa ibu apa Bapak nanya nama ibu ya nanya nawasian terus nanya nama ibunya apa lagi penyakitnya haa keluhannya 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 dimana ibu bilang sakitnya di sini terus nanti aku abadi kata ya datang lagi sini janjiannya hari ini malam ini oleh sana lagi gue waktu pertama tuh enggak langsung diobatin enggak cuma dikasih ramuan kayak misalnya kayak apa sih siri siri bawang-bawang kayak masakan bermasakan di dapur baik-baik dia nonton YouTube saya nih ya bukata dia ibu ni kena santet tetangga sendiri yang nyantet katanya tetangga ibu yang nyantet ibu percaya nak buk nak kata dia kena diipah buk kata dia subhanallah itulah ibu datang apa pak kalau saya enggak percaya kenapa enggak langsung pulang waktu itu kita langsung pulang kita enggak langsung pulang ya makanya enggak sempat diobatin ya ada dikasih ujimat enggak cuma dikasih ramuan untuk diminum disembur oh disembur kata dia oh kita yang ngerjakan sendiri tapi enggak ibu kerjakan oh dikasih ya ya bener sih ya jadi kayak rukiah gitu ya dibacakan di air terus disemburkan pakai mulut gitu Pak itu namanya dikunyah Pak kalian baca ayat-ayat aku kan kan sirih sama bawang sirih bawang lada kunyit dikunyah terus disemburk gitu sambil baca ngunyah sambil baca cuman pedas nah Pak saya yang sungguhnya muntah habis itu oh ini yang ngunyahnya ya Allah nah dikerjain kan dikerjain nih Astagfirullah adzim enak pantas itu enggak ada ya habis ini bertawabat ya maksudnya bertawabat tuh berhenti ya berhenti enggak usah ke situ lagi menyesal berjanjian ke situ lagi cuma semua kita bahwa orang malam yang terlalu itu nah ya ya istighfar ya banyak istighfar ya ya gitulah kalau dukun tuh kayak gitu dukun apa tuh dia tuh jadinya dukun pengobatan gitu lah ya baya gak sekarang nih banyak orang berdukun nih kan nanti kena somasi pula oh gitu gak daerah mana sih banyak dukun sana tuh sensor nanti banyak antrinya oke bu sekarang nih apa yang ibu rasakan sekarang terasa sakit sekarang terasa sakit sakit enggak bu sakit kenapa ibu senyum-senyum enggak senyum enggak senyum enggak ibu makanya saya enggak cahaya ke sakit kok senyum-senyum gitu dia sakit tuh aduh sakit gitu sakit sakit itu harus enggak dilaksan oh enggak ditunjukkan gitu ya sakit tapi enggak terkuat kali ibu ya masih ada terasa sakit ya obat dari dokter sarap masa sih bu enggak ada hilang sakitnya bu hilang cuma hilang oh oke kalau minum obat sakitnya hilang tapi belum sembuh ya karena penyakitnya masih ada ada habis-habis itu sakit iya oke oke dalamnya Hai kerut sebelah kiri bawah ada gangguan kencing nabuk pokoknya kata dokter punya kedalam itu ya ya udahlah sendok sana ya udah saya rukiah aja saya mau rukiahkan air sekalian ke ibunya nih saya bacakan ke ibu terus ke air nanti air nih ibu minum maksudnya buat jadi obat gitu ya air rukiah nih biar apa eh mudah-mudahan menghancurkan penyakitnya bismillah mari kita sama sabar doa ya bu ya minta kesembuhan kepada Allah bapak juga anak-anak kita sama sabar doa ya supaya Allah sembuhkan supaya Allah hilangkan gangguannya penyakitnya bismillah A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad kama salaita ala ibrahim wa ala alih ibrahim innaka hamidun majid Allahumma barik ala muhammad wa ala alih muhammad kama barukta ala ibrahim wa ala alih ibrahim innaka hamidun majid Allahumma rabban nas adhibin ba'asa wa shfi wa antashafi Allahumma rabban nas adhibin ba'asa wa shfi wa antashafi La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama Allahumma rabban nas adhibil ba'asa wa shfi'hu antas syafi'i La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru saqama Bismillahirrahmanirrahim Min kulli syai'i uziq Min syari'i kulli nafsin awainin hasilin Allahu yashfiq Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Min kulli syai'i uziq Min syari'i kulli nafsin awainin hasilin Allahu yashfiq Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Min kulli syai'i uziq Min syari'i kulli nafsin awainin hasilin Allahu yashfiq Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Min kulli syai'i uziq Min syari'i kulli nafsin awainin hasilin Allahu yashfiq Bismillahirrahmanirrahim Ibu ada rasakan sesuatu tidak? Apa? Tidak ada Ada Apa bu? Rasa apa? Rasa nosuk-nosuk Di mana? Sebelah kanan Sebelah kanan Tadi sebelum Rukian tidak ada rasa itu? Tidak Ada rasa berat di kepalanya? Atau di pundaknya? Minum Merinding? Merinding di sini Ada rasa merinding? Minum Minum bu? Oke Apa rasanya sekarang, Bu? Ada rasa mual? Tidak ada Mari kita lanjutkan Bismillah A'udhu billahi minasyaitanirrajim Wa qadimna ila ma'amilu min amalin Faj'alnahu haba'an mansura Wa yunazilu alaykum min as-samai ma'an li utahirakum bihi Wa yudhiba'ankum rijizat syaituan Waliyarbita'ala kulubikum wa yusabita bihi l-aqdam Fa'atallahu bunyanahum min al-kawa'id fakharu alayhim Mustafu min fawqihim wa'atahum ul-adabu min haythu la yashurun Baratun min allahi wa rasulihi lalladhin ahadun min al-mushrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu wa bidhalika umirtuwa'ana awalul muslimin Wa qadimna ila ma'amilu min amalin Faj'alnahu haba'an mansura Wa yunazilu alaykum min as-samai ma'an li utahirakum bihi Wa yudhiba'ankum rijizat syaituan Waliyarbita'ala kulubikum wa yusabita bihi l-aqdam Fa'atallahu bunyanahum min al-kawa'id fakharu alayhim Mustafu min fawqihim wa'atahum ul-adabu min haythu la yashurun Baratun min allahi wa rasulihi lalladhin ahadun min al-mushrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahu wa bidhalika umirtuwa'ana awalul muslimin Apa yang dirasakan bu? Minum ada Masih Di sebelah kanannya masih sakit? Sebelah kanannya Tadi kan katanya perut kanannya sakit Sekarang masih sakit gak? Enggak Masih merinding gak bu? Masih Masih? Sebelah kiri itu? Ya Ada rasa berat di kepalanya? Ada Ada? Ada? Katanya gak ada rasa apa-apa Ditanya gitu baru Oh ada bu ya? Kepalanya rasa berat ya? Bismillah Apabila ada jin di badan ini Yang membuat sakit Yang membuat was-was Keluar lewat mulut Dengan izin Allah Tinggalkan badan ini Silakan keluar Yang membuat sakit perut Yang membuat sakit Di pundak kiri Keluar dari badan ini Keluar lewat mulut Lewat muntah Atau sendawa Keluar dari badan ini Dengan izin Allah Wa qadibna ila ma'amilu Min amalin Faj'alnahu haba'an mansura Wa yunazilu alaykum Minas sama'i ma'an Li utahirakum bihi Wa yudhiba'ankum Rijzat syaitan Wa liyarbita'ala Qulubikum Wa yusabita bihi l-aqdam Fa'atallahu bunyanahum Minal kawa'idi Fakhar alayhim Mustaghfu min fauqihim Wa atahumul azabu Min haythu la yashurun Barakatum min Allahi Warasulihi Lalladina ahatum Min al-musyrikin Qul inna salati Wa nusuki Wa mahyaya Wa mamati Lillahi rabbil alamin La syarikalahu Wabidhalika Umirtuwa'ana awalul muslimin Bapak bisa bantu saya? Bapak tolong duduk di belakang Tolong tepukkan Pundak kirinya Tepungnya kayak gini Pundak kirinya Pundak kirinya Ya Wa qadimna ila ma'amilu min amalin Fajjalnahu haba'an manthura Wa yunazilu alaikum minas sama'i Ma'an liutahirakum bihi Wa yudhiba'ankum rijza shaituan Wa liyarbita ala qulubikum Wa yusabita bihi l-aqdam Fa'atallahu bunyanahum minal kawa'idi Fakharu alaihim Mustaghfu min fawqihim Wa atahumul azabu min haithu la yashurun Baratum minallahi wa rasulihi Lalladhi na'ahatum minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki Wa mahyaya wa mamati Lillahi rabbil alamin La syarikalahu wabidhalika Umirtuwa'ana awalul muslimin Tolong tepuk pinggangnya Wa qadimna ila ma'amilu min amalin Fajjalnahu haba'an manthura Wa yunazilu alaikum minas sama'i Ma'an liutahirakum bihi Wa yudhiba'ankum rijza shaituan Wa liyarbita ala qulubikum Wa yusabita bihi l-aqdam Fa'atallahu bunyanahum minal kawa'idi Fakharu alaihi mustaghfu min fawqihim Wa atahumul adabu min haithu la yashurun Baratum minallahi wa rasulihi Lalladhi na'ahatum minal musyrikin Qul inna salati wa nusuki Wa mahyaya wa mamati Lillahi rabbil alamin La syarikalahu wabidhalika Umirtuwa'ana awalul muslimin Dorong ke tengku pak Dari pinggang dorong ke tengku Keluar lewat mulut Dengan izin Allah Apabila ada jin di badan ini Yang menyakiti Yang mengganggu Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah atau sendawa Keluar yang ada di perut sebelah kiri Yang ada di pinggang Yang ada di kepala Yang ada di pundak Yang ada di tengkuk Keluar lewat mulut Apa yang dirasakan bu? Belum ada dirasakan Ada rasa mual? Ada lah Ibu, ibu Apa yang dirasakan bu? Belum ada Ada rasa mual? Ada Ada rasa mual Kepalanya berat enggak bu? Kepalanya rasa berat enggak? Ada rasa berat Tengkuknya? Tengkuknya ada Enggak Pundak kirinya? Berat Merinding? Masih merinding Ada rasa mual? Ada Siniknya sakit enggak ulu hatinya? Tengah-tengah Ada Ibu letakkan tangan kanan di situ Letakkan tangan kanan Tekan Terus dorong ke dada Dorong ke dada Terus ke leher Terus ke mulut Lakukan berulang-ulang bu Lakukan berulang-ulang Ayo Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah Atau sendawah Bapak Bapak bantuk dari belakang juga Pak Al-Fatihah Al-Fatihah Min fawqihim Wa atahumul azabu Min haythu la yashurun Dua orang sampai leher bu Haa Gitu Iya Keluar lewat mulut Tepuk tengkuknya Pak Keluar lewat mulut Tepuk tengkuknya Keluar dari badan ini Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah Atau sendawah Keluar dengan izin Allah Keluar dari badan ini Iya Keluar Tepuk kepala ya Pak Keluar semuanya keluar Semuanya keluar 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 yang ada di kepala Keluar lewat mulut Keluar lewat mulut Abang bisa minta tolong Carikan botol aqua yang kecil Yang kosong Atau kalau ada izinnya pun Pinjam je Keluar Keluar yang ada di perut Yang ada di lambung Yang ada di dada Yang tersangkut di leher Yang tersangkut di leher Keluar yang ada di kepala Keluar lewat mulut Keluar lewat muntah Atau sendawah Nah dah Dah Pak Dah Bapak boleh kembali ke sana Saya tidak pakai keris Tidak pakai Apa lagi Saya pakai ini Dari dulu saya rukir Pakai ini saja Minyak wangit Bismillah Kepalanya masih berat bu Masih Masih Keluar lewat mulut Keluar lewat mulut Keluar lewat mulut duar lewat mulut duar yang masih ada di badan ini kepalanya masih berat bu sebelah mana? sebelah kiri di sini kan? selamat menikmati keluar yang ada di kepala keluar lewat mulut keluar lewat mulut minum dulu bu apa yang ngibur? kepalanya masih berat bu? bantu saya lagi pak? masih mual bu? masih keluar lewat mulut keluar lewat mulut keluar tepuk belakangnya pak tepuk pak keluar lewat mulut keluar yang sudah terlepas dari ikatan keluar yang ada di pinggang yang ada di perut keluar lewat mulut keluar yang tersangkut di leher keluar yang tertahan di leher keluar lewat mulut keluar lewat mulut wa kadibna ila ma amilu min amalin faj'alna hu haba'an man surah wa yunazilu alaikum min as-sama'i ma'an li utahirakum bihi wa yudhiba'ankum rijizah shaytan wa liyarbita ala qulubikum wa yusabita bihi l-aqdam fa'ata allahu bunyanahum min al-kawa'idi fa'kharu alaihim us-saghfu min fawtihim wa atahumu al-azabu min haythu la yashhurun tepuk kepala ini pak baraatum min allahi wa rasulihi lalladina ahatum min al-mushrikin qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin astaghfirullah al-mushri darah lah yeh gumpalan la syarika lahu wa bidhali kau mirtuwa'ana walul muslimin terus pak gini ni apa yang gini ya keluar yang ada di kepala keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawa sasubahan alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un sasubahan alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un tepuk sini ya pak belakang telinga kira keluar sisa-sisa yang masih ada keluar lewat mulut keluar yang ada di kepala keluar lewat mulut keluar lewat mulut keluar lewat muntah atau sendawa sasubahan alladhi biyadihi ya keluar banyak busa ya banyak busanya ada yang kayak gumpalan tadi ini pak dipijat gini apa namanya dipijat gini tangan bapak gini kepalanya masih beranda bu apa rasanya angkut di dada ke bu ibu dorong bu gini dorong ke leher nah gitu bapak tepuk belakangnya pak nah situnya keluar yang ada di dada yang tertahan di dada yang tertahan di leher keluar lewat mulut sasubahan alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un sasubahan alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un dorong bu bukan ditekan dadanya didorong dorong ke leher dorong ke leher terus ke mulut nah gitu bu biar dia keluar sasubahan alladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un falamma al-kawqala musa majik tumbihi sihru dorong bu dorong bu dorong dorong ke leher dorong ke leher terus ke mulut dorong ke leher terus ke mulut keluar yang tersangkut di dada yang tertahan di dada keluar tepuk pak tepuk iya Allah mak kayak gumpalan putih ada merah-merahnya sedikit oke minum dulu bu kayak apa kanji itu tadi sebelum sini bu makan melombutan sama langsak bukan bukan itu bukan makanan yang keluar bukan makanan yang keluar bukan bu ibu jawab saya jujur dari awal ruqih sampai sekarang ada perubahan tak sakit di perut ibu? ada ada benar ada? benar ada? oh ada ibu bilang tidak ada saya jadi tambah bingung sakit apa sebenarnya kan? yaudah gini pak biasanya itu pak kalau penyakitnya medis kalau di ruqih itu tidak ada kayak gini pak muntah-muntah apalagi kesurupan itu tidak ada kalau penyakitnya murni medis misalnya ada orang stroke kena stroke minta ruqih gitu ya itu kalau dia di ruqih itu ya biasa aja dia diam aja tangannya masih kayak gini murudnya mencong tidak ada reaksi nah ini kan ada reaksi nih biasanya model kayak gini nih berarti ada non medis nih yang terjadi pada ibu ini gitu saya tidak tahu nih yang sakit di perutnya itu apakah karena ini karena non medis atau ini medisnya memang ada non medisnya juga ada gitu saya tidak tahu Allah kalau ini karena non medis misalnya nih misalnya karena ada jin di perutnya misalnya waktu di ruqih terus muntah kan dengan harapan jinnya itu kan keluar kan tadi saya bilang apabila ada jin di badan ini silahkan keluar itu maksudnya itu saya memerintahkan ke jinnya kalau memang ada jin saya kan tidak tahu nih di badan ibu ini ada jin apa enggak saya bukan ngomong ke ibunya saya ngomong ke jinnya gitu kalau ada jinnya gitu ya sambil saya berdoa kepada Allah Ya Allah keluarkanlah jin ini kalau memang ada di badannya nah ketika jin itu keluar biasanya pasien itu muntah sendawa batuk-batuk itu ya nah ketika jinnya keluar sakitnya itu akan hilang pak itu kalau sakitnya tidak hilang sudah muntah kayak gini sakitnya masih ada mbak itu medis ngerti enggak itu medis beneran gitu maksudnya itu beneran ada penyakit di badan gitu penyakit medis gitu bukan karena jinnya gitu kan jinnya sudah keluar itu maksud saya obat terakhir yang masih ada mana apa sudah habis di rumah di rumah mana di kos ini saya di sepakar sepakar 2 jadi tinggal di sepakar apa di sini ibu ini di sepakar oh ini cuma buat rukia di sini kenapa tidak di sepakar kebetulan kosan daya perempuan semua oh tidak boleh masuk laki-laki tidak boleh masuk ya pak tambah sempit saja pak iya saya kira ibu ini tinggal di sini selama di Pontianak ini oh gitu makanya tadi saya datang sini jadi saya bilang ini rumah kontrakan ke rumah kos ini bukan rumah rumah tempat tinggal emang ya pak kosan oh kosan juga pas banyak kamarnya obatnya ada berapa macam obat nyeri obat nyeri 3 macam 1 bersapa obat untuk otaknya suplemen ya suplemen saraf obat nyeri bu apakah ibu merasa lebih ringan badannya terasa lebih ringan daripada sebelum rukia sebelum rukia tadi kan sebelum rukia tadi badannya rasa berat sekarang lebih ringan apakah pandangan jadi lebih terang terang rasa lebih segar pandangannya bu ya wallahualam yang jelas ini ada reaksi waktu rukia nya seperti nah boleh silahkan seperti penjelasan saya tadi itu pak kalau penyakitnya murni medis biasanya kalau di rukia itu tidak ada reaksi kayak gini biasanya pada umumnya ya biasa aja pasiennya diam aja gitu kalau sakitnya medis pasien tumor tuh tumor pak minta rukia tumor payudara tumor payudara beneran ada kata dokter ini di operasi memang bener kan di operasi terus ada orang bilang kata dia wah kamu dibikin orang akhirnya dia percaya nah karena percaya itu sugesti jadi kan wah aku nih disantet nih akhirnya minta rukia tolong dokter Indra rukia kan pas saya rukia kan tidak ada reaksi apa-apa pokoknya dari awal sampai itu kayak gini nih bapak sama anak-anak nih biasa aja gitu dengar tidak ada reaksi apa tidak ada rasa apa-apa bu tidak ada diulang lagi tidak ada berarti di badan ibu tidak ada jin berarti tidak ada sihirnya gitu artinya apa tuh berarti penyakitnya medis kan yang pasien tadi tuh yang kata ada tumor tuh nah itu kayak gitu kalau penyakit medis tuh kayak gitu dia di rukia tuh tidak ada reaksi apa-apa pasiennya nah ini kan sakitnya ada di apa ada reaksi muntah-muntah tadi waktu selamat rukia katanya berat sekarang jadi ringan tuh ini ada non-medisnya tapi apakah non-medisnya yang menyebabkan sakit ini Wallahu'alam kalau ini disebabkan karena non-medis harusnya ketika sudah keluar jinnya atau sihirnya dengan izin Allah harusnya sakitnya sembuh hilang harusnya hilang nah ini kok kok masih ada gitu kan makanya ini kayaknya medis gitu Wallahu'alam saya pernah ada pasien perawat dia hamil 7 bulan terus kakinya ini kesemutan sebelah udah 2 minggu berobat ke saya pak dia maksudnya dia konsul maksudnya dia itu cuma rukia gitu pak terutama di konsul dokter katanya saya ada keluhan gini-gini terus saya bilang gini kenapa pula konsul ke saya saya kan dokter umum harusnya kan ke dokter kandungan kan udah dok katanya kata dokter mungkin ini karena kehamilannya udah besar kan jadi kesemutan dikasih vitamin sarap iya saya bilang kayak mungkin karena itu tapi udah 2 minggu ini gak hilang-hilang katanya yaudahlah saya langsung tanya sering mimpi buruk gak iya katanya mimpi dikejar-kejar mimpi ular mimpi dikejar-kejar gitu akhirnya saya rukia waktu saya rukia orang itu kesurupan 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 pak terus saya tanya kamu kayak yang nganggu ibu ini iya katanya kamu apakan aku pegang katanya itu bahasanya ya Wallahu'alam katanya itu aku pegang kenapa kamu ngikut dia dia nginjak saya katanya nginjak kamu emang dia bisa ngelit kamu saya tanya enggak katanya terus gimana kamu diinjak aku lagi duduk katanya terus dia nginjak aku katanya emang kamu dari mana saya bilang dari rumah sakit dia bilang pak Wallahu'alam ya ini perkataan jinnya katanya kayak gitu jadi bayangan saya nih oh mungkin waktu ibu ini kerja entah dorong pasien atau apa kan dia kan kerja di IGD tuh ya kayak gitulah mungkin Wallahu'alam itu perkataan jin ya saya enggak enggak tahu juga pastinya ya ya intinya kayak itu saya bilang gini manusia kan enggak bisa ngelit kamu dan itu kan memang tempat kerja dia ya dia enggak salah saya bilang coba kamu muncul depan dia enggak berani lah dia nginjak kamu saya bilang kamu kan enggak nampak kok enggak masuk akal gitu keinjak katanya yaudah intinya intinya dia tuh marah balas dendam gitu lah jadi dipegang nah udah saya bacakan ayat-ayat terus saya masuk ajak masuk Islam dia mau masuk Islam terus udah keluar udah sadar hilang sakitnya hilang langsung dengan izin Allah hilang langsung pak kesemutannya itu hilang kayak kita gini pak kalau jari kita ini kita ikat pakai karet darahnya enggak ngalir kan kesemutan kan ujungnya kan sebal hilang rasa begitu karetnya dilepas langsung lancar aliran darah langsung hilang iya enggak nah kayak gitulah kalau sebabnya nonomedis itu kayak gitu itu Wallahualam jadi maksud saya gini ibu ibu ruqih sudah ya ruqih sudah dengan hasilnya seperti ini ya Wallahualam memang ada gangguan kayaknya nih tapi sakit yang masih dirasakan nih lanjutkanlah pengobatan medisnya mungkin juga gini ya Wallahualam Allah yang lebih tahu mungkin juga gini ini memang udah ada sakit medis lalu ada nonomedis nih jadi tambah gangguannya kan berobat medis akhirnya enggak 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 ilang sakitnya gitu kalilah bertimpak bertimpak-timpak gitu kan sebenarnya memang ada sakit medis cuman karena ada nonomedis nih jadi obat medis itu seolah-olah enggak bekerja gitu atau bekerja sebentar terus ada lagi gitu kan sakitnya gitu nah mudah-mudahan setelah di ruqih ini ibu sembuh dengan perantara itu obat medisnya itu yang dilanjutkan ya obat dari dokter syarat itu ya nah mudah-mudahan sembuh total kan nah gitu itu maksud saya ya bu ya amin nah mudah-mudahan ibu sembuh kembali kapan pulang ke itu ke Kaposulu Senin nanti nih tiga hari dua hari kalau paranormal paranormal nerawang rumah di Kaposulu tuh kan ada yang besar di tengah rumah tuh katanya katanya ada jin kalau kelanjatan disitu suka disitu katanya makanya gini kalau udah yang model paranormal yang ngaku-ngaku tau gaib bisa lihat gaib kok dia ngomong kayak gitu gak usah dipercaya gak usah gak sih percaya nanti satu kita datang ke dia aja terus kita bertanya itu gak diterima sholat 40 malam cuma nanya pak misalnya dia tuh bisa ngeramal-neramal gitu kan bisa tau bisa nerawang terus kita nanya kenapa saya nih cuma nanya tuh gak diterima sholat 40 malam kalau kita nanya dan percaya percaya kita dengan perkatanya itu lebih dasar lagi maka itu hadisnya mengatakan gini maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w. kepada Al-Quran kufur makanya jangan datang ke paranormal bertanya terus berobat itu gak usah ya gak usah yaudah bertawabat lah kemarin karena kejebak kan gak tau kan udah sampai situ kayak gitu pula mau pulang langsung susah nah iya kan nanda gak tau lah yaudah bertawabat aja banyak istighfar minta ampun kepada Allah ya gitulah ya cukup lah saya rasa udah sore udah mau maghrib ibu semoga Allah sembuhkan dengan kesembuhannya sempurna gak nisakan penyakit sedikit pun lanjutkan pengobatan medisnya lanjutkan berdoanya biar Allah sembuhkan ya oke cukup Alhamdulillah selamat menikmati